Dan aku gak bisa bayangin kalau efek samping ini terjadi pada kamu Hi everyone, welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku akan mereview salah satu produk yang lagi booming banget Dan katanya itu bisa untuk melangsingkan tubuh Produk tersebut adalah Prozen Detox dari Glutaprozen Prozen Detox ini adalah salah satu suplemen dari Thailand Dimana dia disini mengklaim bahwa dia mengandung organik 100% atau mengandung herbal Kemudian dia bisa mendetok tubuh secara natural Disini dia berisi 60 kapsul Langsung aja kita akan review kemasan dari Prozen Detox ini Yang pertama dia itu dikemas dalam poch plastik seperti ini Dengan warna merah dan putih Kemudian di bagian belakangnya disini dia ada cara minumnya Kemudian ada kandungan Disini ada bahwa dia itu katanya halal Kemudian dia juga sudah terdaftar di FDA Thailand atau semacam balepom yang ada di Thailand Dan dia juga sudah memenuhi standar GMP atau cara pembuatan produk yang baik Fungsi dari Prozen Detox ini dia itu memiliki fungsi untuk mendetoks tubuh kita Sehingga tubuh kita terhindar dari racun-racun yang ada dalam tubuh Prozen Detox ini mengandung sekitar 600 mg yang terdiri dari Nanti kita akan bahas satu persatu apa sih kandungan dari Prozen Detox ini Prozen Detox ini adalah produk Thailand di mana dia sudah terdaftar di FDA-nya Thailand Kita bisa cek apakah produk ini memang terdaftar atau tidak di Thailand Dengan cara kita masuk ke dalam websitenya Thailand Kemudian kita masukkan nomor FDA-nya dan kita langsung cari Dan ternyata produk ini memang sudah terdaftar di FDA Thailand Kemudian disini dia juga mengklaim bahwa dia itu sudah halal digunakan Tapi kita tidak bisa mengecek bahwa produk ini halal di websitenya Cicot Thailand Karena dia disini tidak menuliskan nomor registrasinya yang ada di Cicot Thailand Jadi aku masih ragu kalau produk ini halal untuk digunakan Tapi standar di Thailand itu dia itu mempunyai dua standar Dimana yang pertama adalah pabriknya yang harus terstandarisasi halal Kemudian produknya yang terstandarisasi halal Kalau aku lihat Prozen Detox ini baru pabriknya yang sudah memiliki sertifikat halal Bukan pada produknya Kalau pada produknya dia biasanya akan menyertakan nomor yang bisa kira tracking Di websitenya Cicot Thailand Atau lembaga seperti MUI yang ada di Thailand sana Tapi buat kamu yang masih ragu atau mementingkan suatu produk itu halal atau tidak Kamu bisa menghindari produk ini terlebih dahulu Sekarang kita akan bahas kandungan satu persatu yang ada dalam Prozen Detox ini Yang pertama dia itu memiliki kandungan pisilium house powder Dimana pisilium ini dia sangat kaya akan serat Pisilium ini terbuat dari sekam biji tanaman platango ovata Pisilium ini sangat dikenal, sangat larut dalam air Sehingga dia itu mampu menyerap secara maksimal air Dan akan menghasilkan senyawa kental dan menahan pencernaan di usus kecil kita Karena kemampuannya yang sangat baik untuk pencernaan kita Dia dikenal sebagai mengatur kolesterol tubuh kita Tergilis serilida dan mengatur kadar gula darah kita Dan ini juga bisa membantu untuk mengontrol berat badan kita Dan buat kamu yang mengalami semelit Juga bisa untuk menggunakan produk ini Pisilium secara tradisional digunakan sebagai pencahar Pisilium bekerja dengan cara mengikat makanan yang telah dicerna oleh tubuh Dari lambung ke usus halus Kemudian pisilium ini mengikat air di dalam tubuh kita Dan meningkatkan ukuran dan kelembapan dari kotoran kita Sehingga dia mudah untuk dikeluarkan Jadi dapat disimpulkan bahwa pisilium ini berfungsi untuk pencahar Dimana dia itu dapat memperlancar buang air besar kita Dengan cara mengikat air di dalam usus kita Dan dia membentuk massa Sehingga kotoran kita mudah untuk dikeluarkan Selain itu pisilium juga bisa menunda pencernaan makanan kita Dimana jika pencernaan makanan kita ditunda Rasa lapar juga akan berkurang Jadi kita akan merasa kenyang ketika kita mengkonsumsi suplemen yang mengandung pisilium ini Pisilium ini bekerja dengan cara membentuk cairan kental Sehingga membuat kita menjadi tetap kenyang ketika mengkonsumsi produk yang mengandung pisilium Beberapa studi ilmiah juga menunjukkan bahwa pisilium mampu untuk menurunkan merat badan Dimana salah satunya studi yang dilakukan pada 12 orang Dengan cara mengkonsumsi 10,8 gram pisilium sebelum makan Mereka merasakan bahwa mereka tetap kenyang setelah 3-6 jam saat setelah makan Penelitian lain juga dilakukan pada 17 peserta dengan mengkonsumsi 20 gram pisilium Dan disini diatur dosisnya dimana pisilium dikonsumsi 3 jam sebelum makan dan sebelum makan Dan hasilnya pisilium dapat memberikan efek kenyang setelah 1 jam mengkonsumsinya Namun hasil-hasil penelitian ini memiliki hasil yang beragam Salah satu studi yang dilakukan selama 16 minggu dengan menggunakan produk yang mengandung pisilium dan diet khusus Mengkonsumsi pisilium 3 kali sehari dapat menurunkan berat badan sekitar rata-rata 4,52-4,6 mg Ketika kita mengkonsumsi produk yang mengandung pisilium sekitar 16 minggu Tapi disini pisilium hoax powder hanya ada 100 mg Tapi pisilium hoax powder dalam progen detox ini hanya ada 100 mg Jadi dia belum tentu bisa menurunkan berat badan kamu Tapi ada salah satu penelitian yang menunjukkan bahwa jika pisilium dikombinasikan dengan produk yang kaya serat Dia akan memberikan efek yang signifikan untuk menurunkan berat badan Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa pisilium ini tidak memberikan efek yang signifikan untuk menurunkan berat badan Jadi dapat kita simpulkan bahwa pisilium ini memiliki efek berbeda-beda tergantung dari metabolisme tubuh kita Selain dia berfungsi sebagai untuk mengontrol berat badan Pisilium juga dapat menurunkan kadar lemak jahat yang ada di tubuh kita Dengan cara mengurangi asam empedu yang ada di tubuh kita Sehingga dia meningkatkan HDL atau lemak baik yang ada di dalam tubuh kita Pisilium juga dikenal sebagai serat prebiotik Dimana dia akan menghasilkan asam lemak rantai pendek yang berfungsi baik untuk pencernaan kita Terutama buat kamu yang mengalami susah untuk buang air besar Kebanyakan ketika kita mengkonsumsi pisilium ini mungkin tidak akan ada efek yang negatif Tapi beberapa laporan ketika kamu mengkonsumsi pisilium secara berlebihan Kamu akan memproduksi gas secara berlebihan Dimana kamu akan mengalami rasa kembung Atau bisa jadi akan mengalami kentut yang tidak terkontrol Pisilium juga dapat menghambat dari penyerapan obat lain Dimana ketika kamu mengkonsumsi pisilium sebaiknya kamu tidak mengkonsumsi obat lain Jadi kita bisa simpulkan bahwa pisilium ini tidak memiliki efek samping yang berat Tapi ketika kamu alergi terhadap serat Tidak rasa gatal-gatal ataupun muncul ruam bisa terjadi Ketika kamu mengkonsumsi produk yang mengandung pisilium Sebaiknya kamu mengkonsumsi air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan harian tubuh kamu Yang kedua kita punya kandungan Indian Ghostberry Powder Dimana Indian Ghostberry Powder ini sangat dikenal untuk menjaga kadar kolesterol tubuh kita Indian Ghostberry ini dikenal memiliki serat yang tinggi dan sangat rendah kalori Dan secara umum Indian Ghostberry ini juga dikenal sebagai pencahan Atau untuk memperlancar buang air besar Karena Indian Ghostberry ini sangat kaya akan serat Dia akan menambah ukuran dari kotoran kita Sehingga akan meningkatkan konsistensinya Indian Ghostberry ini sangat kaya akan serat yang larut dan serat yang tidak larut Dimana serat yang tidak larut berfungsi sebagai pencahan Atau untuk memperlancar buang air besar dengan cara meningkatkan volume dari kotoran kita Sedangkan serat yang larut menjaga agar pergerakan makanan di usus kita menjadi lambat Sehingga membuat tubuh kita merasa tetap kenyang dan mengurangi rasa lapar Walaupun fungsinya sangat baik dalam mengontrol kadar kolesterol di dalam tubuh kita Tapi kamu harus berhati-hati ketika menggunakan produk yang mengandung Indian Ghostberry ini Terutama untuk kamu yang sangat rentan terhadap resiko pendarahan Karena pada penggunaan Indian Ghostberry ini bisa menyebabkan tubuh kamu memar pada orang-orang tertentu Sehingga penggunaan Indian Ghostberry ini harus hati-hati Selain dia dapat meningkatkan potensi memar pada kulit kita Dia juga bisa menurunkan kadar gula dalam darah kita Terutama untuk kamu yang mengalami penyakit diabetes melitus Sebaiknya berhati-hati dalam menggunakan produk yang mengandung Indian Ghostberry ini Yang ketiga kita punya kandungan prune juice atau biasa dikenal sebagai buah plum Atau biasanya kamu bisa lihat di komen-komen Instagram Buah plum kering bisa untuk menurunkan berat badan Di sini kita akan bahas apa sih fungsi dari prune juice atau buah plum ini Buah plum ini berfungsi juga sebagai pencahar alami Dimana dia sangat kaya akan sorbitol dan akan membantu mempercepat buang air besar kita Karena sorbitol itu bersifat untuk melicinkan sehingga kotoran mudah dikeluarkan dari tubuh kita Tapi karena dia sangat kaya sorbitol bisa jadi kamu akan mengalami efek samping berupa kembung atau pengeluaran gas yang berlebihan Kemudian kita punya kandungan Mirobalan Wood Extract Ternyata Mirobalan ini juga berfungsi untuk pencahar Tapi dia memiliki potensi yang ringan Mirobalan mempunyai fungsi untuk meningkatkan fungsi saluran pencernaan kita Sehingga usus kita menjadi lebih sehat Selain itu dia juga meningkatkan metabolisme Dimana penyerapan makanan akan dimaksimalkan ketika kita mengkonsumsi Mirobalan Seperti pencahar lainnya pada kandungan Prozen Detox ini Dia sangat beresiko menghasilkan gas atau kembung ketika kamu mengkonsumsi produk-produk yang mengandung pencahar Produk yang mengandung Mirobalan tidak boleh digunakan pada ibu hamil Jadi dapat disimpulkan produk yang mengandung Mirobalan itu tidak bisa dikonsumsi oleh ibu hamil Dan pada ibu menyusui terdapat data bahwa Mirobalan ini dapat mengurangi produksi ASI Dan ada satu anjuran bahwa walaupun kamu sedang program hamil Produk yang mengandung Mirobalan tidak boleh kamu gunakan Ketika kamu mengkonsumsi produk yang mengandung Mirobalan Kamu juga harus mengkonsumsi banyak air Sehingga kamu tidak dehidrasi ketika mengkonsumsi produk tersebut Selanjutnya kita punya kandungan balerik Mirobalan Extract Ternyata dia juga berfungsi untuk pencahar Atau untuk memperlancar buang air besar Selain dia berfungsi sebagai pencahar Balerik ini juga berfungsi untuk menjaga kadar kolesterol tubuh Kemudian dia juga menjaga kadar glukosa dalam tubuh kita Selain fungsi-fungsi tadi Dia juga berfungsi untuk mengatur rasa lapar Sehingga kita akan tetap merasa kenyang ketika Mengkonsumsi produk yang mengandung Mirobalan Tapi sebaiknya kamu yang menggunakan produk yang mengandung Mirobalan Kamu tidak boleh mengkonsumsi lebih dari 3 bulan Karena ada beberapa studi yang mengatakan bahwa dapat mempengaruhi kesehatan hati Ketika kamu mengkonsumsi produk yang mengandung Mirobalan secara berlebihan Dan tentunya buat kamu yang sedang hamil Produk yang mengandung Mirobalan tidak boleh digunakan untuk ibu hamil Untuk ibu menyusui belum ada bukti Tapi sebaiknya sangat-sangat dihindari Epek samping yang mungkin terjadi saat kamu menggunakan Mirobalan Bisa menyebabkan memar pada beberapa orang Kemudian untuk kamu yang memiliki masalah gula darah Karena dia menurunkan kadar gula darah dalam tubuh Dan karena efek yang dapat menurunkan kadar gula darah Buat kamu yang ingin menjalani operasi Sebaiknya menghentikan penggunaan produk yang mengandung Mirobalan Prozen Detox ini Terakhir kita punya kandungan Garsinia Extract Dimana produk yang mengandung Garsinia ini Dulu pernah sangat booming sekali Dan katanya dia bisa menurunkan berat badan Dan kita akan bahas apakah produk yang mengandung Garsinia ini Mampu untuk menurunkan berat badan Dan ternyata dari beberapa studi atau beberapa penelitian Garsinia ada yang mengatakan bisa menurunkan berat badan Dan ada juga yang mengatakan bahwa produk ini tidak sama sekali menurunkan berat badan Kita akan bahas studi yang menunjukkan bahwa Garsinia dapat menurunkan berat badan Pada salah satu penelitian Garsinia mampu menurunkan 0,88 kg berat badan Ketika kita mengkonsumsinya 2-12 minggu Dan ternyata studi ini hanya dilakukan pada sampel yang sangat kecil Dan salah satu yang paling membantah bahwa Garsinia ini dapat menurunkan berat badan Dilakukan studi pada 135 orang Dan hasilnya terbukti bahwa Garsinia ini tidak signifikan menurunkan berat badan Aku dapat menyimpulkan bahwa Garsinia ini mempunyai efek yang dapat menurunkan berat badan Tapi sangat-sangat kecil dan tidak signifikan Tapi hal ini terjadi pada masing-masing orang Karena efeknya tergantung dari metabolisme tubuh orang itu sendiri-sendiri Awalnya Garsinia ini diuji pada tikus Dimana tikus-tikus itu diberi makan Garsinia Dan hasilnya tikus-tikus yang diberi Garsinia itu makan lebih sedikit dibandingkan yang tidak diberi Garsinia Dan pada manusia Garsinia ini juga dikatakan dia bisa menekan nafsu makan Jad aktif dalam Garsinia ini dapat meningkatkan kadar serotonin Dimana kadar serotonin ini sangat berfungsi dalam menekan nafsu makan kita Kadar serotonin dalam darah yang tinggi dapat menekan nafsu makan kita Tapi harus diingat efek ini terjadi masing-masing berbeda pada tiap individu Sayangnya produk yang mengandung Garsinia ini tidak diatur di FDA-nya Amerika Sehingga banyak sekali laporan efek samping ketika menggunakan Garsinia Yaitu yang paling umum pasti gejala pencernaan Kemudian sakit kepala dan muncul ruang di kulit Namun ada penelitian yang menunjukkan efek samping yang lebih serius Dari penggunaan produk yang mengandung Garsinia ini Terutama dia dapat menyebabkan kerusakan hati ketika dikonsumsi berlebihan pada orang-orang tertentu Dan ada satu lagi efek samping yang dilakukan penelitian pada tikus menggunakan Garsinia ini Terutama buat kamu yang laki-laki Dia bisa menyusutkan ukuran testis kamu dan mempengaruhi produksi sperma Jadi kamu harus berhati-hati ketika mengkonsumsi produk yang mengandung Garsinia ini Jadi aku dapat simpulkan bahwa present detox ini adalah berfungsi sebagai pencahar Terutama buat kamu yang memiliki masalah buang air besar Dia akan membantu melancarkannya Tapi dari berbagai fungsinya ini Dia itu dapat mengontrol rasa lapar kita Sehingga kita tetap merasa kenyang ketika mengkonsumsi produk ini Dan efek sampingnya yang kamu harus perhatikan ketika mengkonsumsi present detox ini Dia akan mengakibatkan perut kamu menjadi kembung Kemudian dia juga bisa membuat kamu kentut-kentut Dan aku tidak bisa bayangin kalau efek samping ini terjadi pada kamu Jadi aku bisa simpulkan bahwa produk ini sebenarnya adalah untuk memperlancar buang air besar kamu Memang ada beberapa bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa Kandungan-kandungan tadi bisa untuk mengontrol berat badan Kamu bisa coba sendiri apakah dia berfungsi baik buat kamu Dan tentunya kamu harus memperhatikan efek samping dari penggunaan produk-produk present detox ini Present detox ini memiliki 60 kapsul dengan kapsul berwarna merah Seperti ini Untuk cara minumnya Di sini tertulis kamu bisa minum 2 kapsul per hari Dan maksimal 4 kapsul per hari Kalau kita lihat penggunaan 4 kapsul per hari ini Tidak berlebihan dari studi-studi ilmiah Bahkan dosisnya ini masih di bawah standar dari beberapa penultian Yang menunjukkan bahwa produk ini bisa untuk menurunkan berat badan Apakah present detox ini bisa untuk ibu hamil dan menyusui? Kalau kita lihat dari kandungannya Present detox ini tidak boleh digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui Bahkan untuk kamu yang lagi melaksanakan program untuk kehamilan Apakah present detox ini dijual di Indonesia? Jawabannya present detox ini adalah produk ilegal Dimana dia ini belum memiliki izin edar di Indonesia Sehingga Kamu yang memperjualbelikan present detox ini di Indonesia Kamu bisa terkena sanksi undang-undang kesehatan Kalau aku lebih menyarankan kamu Karena present detox ini adalah pencahar Sebaiknya kamu menggunakan bahan alami saja yang ada di lingkungan kamu Atau kamu bisa diet atau mengatur pola makan kamu Sehingga berat badan kamu bisa terkontrol Tanpa menggunakan produk-produk pelangsing yang beredar di pasaran Penurunan berat badan lebih terfokus pada kita saat mengurangi asupan kalori Dan mengkonsumsi makanan yang bergizi Sebenarnya penggunaan suplemen itu tidak terlalu bermanfaat Dia hanya menunjang saat kamu melaksanakan diet Atau saat kamu melakukan program penurunan berat badan Jadi intinya Ketika kamu ingin menurunkan berat badan Yang kamu perhatikan adalah Menurunkan asupan kalori Dan memastikan bahwa makanan yang kamu makan bergizi Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu Dan buat kamu yang masih punya pertanyaan Silahkan diskusi di kolom komentar di bawah Nanti aku akan jawab pertanyaan kamu satu persatu Dan thank you for watching Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya